Beralik informasi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti sidang konferensi tingkat tinggi iklim di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, SB menyampaikan tentang komitmen Indonesia untuk memelihara lingkungan dan mengantisipasi perubahan iklim. Selasa pagi waktu Amerika Serikat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti konferensi tingkat tinggi iklim di markas besar persatuan bangsa-bangsa di New York. Dalam KTT yang bertema National Action and Ambition Announcement itu, Presiden SBY menjadi pembicara kesebelas. SBY berpidato di depan seluruh delegasi anggota PBB dan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Dalam pidatonya, SBY menyampaikan empat langkah yang sudah dilakukan Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim. KTT iklim sendiri ditujukan untuk melibatkan para pemimpin dunia dalam menanggulangi perubahan iklim. Dalam forum ini, setiap delegasi akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan, serta rencana ke depan untuk mengatasi perubahan iklim. Terima kasih, Mr. President. Dalam sidang Majelis Umum PBB yang ke-69 yang berlangsung dari tanggal 23 sampai 25 September 2014, Presiden SBY rencananya akan menjalani beberapa agenda. Selain menghadiri beberapa sidang KTT, SBY juga direncanakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa petinggi atau pemimpin negara sahabat. Dari New York, Amerika Serikat, Indra Raharja melaporkan untuk NET. Dari New York, Amerika Serikat, Indra Raharja melaporkan untuk NET.